Diduga mengalami gangguan kejiwaan, seorang pria dengan sengaja membakar rumah yang ditinggalinya, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Peristiwa kebakaran di kota Palembang kembali terjadi, salah satu rumah di Jalan Pangeran Antasari, Lorong Hotip, Kelurahan 14 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang, hangus di Lahap, Sijago Merah. Peristiwa tersebut terjadi sekitar jam setengah 11 pagi, api berhasil dipadamkan satu jam setelah warga berjibaku ramai-ramai memadamkan api. Korban sekaligus saksi mata, Kusum mengaku, melihat diduga pelaku Randy sedang membakar kasur di dalam rumahnya. Ketika kembali lagi, tiba-tiba api sudah membesar. Akibat peristiwa tersebut, rumahnya mengalami dampak kebakaran, beberapa bagian didinding hingga atap rumah yang terbuat dari kayu hangus terbakar. Lagi duduk, kalau ngapui, tidak ada api, tidak ada menguncik itu. Tidak api-ngapuk, kami sudah menguncik itu. Sudah, kami itu, sudah kecik apinya kan, duduknya sudah kami betul balik, anak kami mandi. Tiba-tiba langsung pesak api itu, pesak deh. Jam berapa itu kejadiannya? Jam 11. 11.30 tadi. Itu yang bakar siapa itu? Randy. Kan si Randy itu lah kata yang lain. Dia membakar kasur, tapi nyamber, apa dia yang terbakar ini? Apa yang terbakar ini? Kasur lah itu lah kata kasur, banyak lah kata rumah dia. Ini rumah dia, oh ini tepat dia tinggal ya? Ini ada keno juga rumah sebelah ini? Iya ini punya kontrak, kami ngontrak rumah ke sini. Oke, keno juga dampaknya? Iya. Ada yang terbakar tak rumah kita? Inilah nak kami, baju di sekolah. Cuman baju sama apa lagi yang ada lagi? Di sekolah, ya budaknya di sekolah lah habis, bakar. Tadi api ini siapa yang ada mukanya? Warga. Warga sekitar. Berapa lama lah di pada mukanya berhasil? Sejaman lah, tidak sampai sejam lah. Tidak sampai sejam, kurang lebih sejam. Yang bakar ini sekarang cuman ya ini? Aduh di tabus katanya. Sudah diamankan? Iya, iya. Saat ini pelaku sudah diamankan ke Polarestabus Palembang. Kusum berharap agar pelaku tidak kembali lagi ke daerah tempat tinggalnya. Lutfi.